Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua biasanya ban depan dan belakang sepeda kita menggunakan ukuran bahkan jenis ban yang sama nah, mungkinkah kita menggunakan ban yang berbeda antara ban depan dan ban belakang menggunakan ban yang berbeda untuk bagian depan dan belakang sepeda dalam beberapa kasus dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja atau menghemat uang tentunya pilihan ban tersebut harus mempertimbangkan medan dan gaya pesepeda ban adalah unsur penting setelah desain suspensi dan komponen dalam hal performa sepeda kita khususnya benturan faktor-faktor seperti pola tapak volume dan kompon semuanya berkontribusi pada penanganan sepeda kita di luar perhatian dasar ini ada juga interaksi antara ban depan dan belakang yang perlu dipertimbangkan penanganan tugas yang berbeda antara ban depan dan belakang biasanya memiliki pola tapak dan profil lebar bahkan casing yang berbeda kombinasi paling umum ban depan grippy ban belakang slip roda depan sangat bertanggung jawab atas stabilitas sepeda jika roda belakang slip sepeda masih sedikit terkendali tetapi bila ban depan yang slip hampir bisa dikatakan kita akan jatuh dari sepeda oleh karena itu pesepeda off-road sering memasang ban depan yang lebih lebar dan lebih grip sedangkan roda belakang akan mendapatkan gaya gesek atau rolling resistance yang jauh lebih besar karena sebagian besar beban pesepeda ditangani oleh ban belakang semakin tinggi rolling resistance semakin banyak energi yang diputuhkan untuk memutar roda dan tentunya akan semakin cepat kita mengalami kelelahan untuk menurunkan rolling resistance beberapa pesepeda menggunakan ban belakang dengan tapak yang kurang agresif kombinasi ban depan yang grippy dan ban belakang yang lebih sleek juga sering digunakan pada sepeda touring tujuannya adalah untuk mendapatkan cengkraman yang layak di medan yang kurang ideal tetapi juga tahanan gelinding yang lebih rendah sehingga mengurangi upaya yang diperlukan untuk menjaga agar kecepatan sepeda tetap stabil ban depan lebih lebar ban belakang ramping kombinasi lainnya adalah ban depan yang lebih lebar dan ban belakang yang lebih ramping ban depan yang lebih lebar memberikan cengkraman dan bantalan yang lebih baik berkat permukaan kontak ekstra ban yang lebih ramping di bagian belakang memiliki rolling resistance yang lebih rendah dan menghemat bobot catatan dengan memasang ban yang lebih lebar di depan dan ban yang lebih ramping di belakang kita juga akan melandaikan sudut heat tube sepeda meninggikan bagian depan sudut heat tube adalah sudut antara heat tube dan tanah sudut heat tube yang lebih landai memudahkan untuk turun di medan yang tidak rata dan lebih mudah mengangkat roda depan sehingga ketika melewati permukaan jalan yang tidak rata misalnya bebatuan efek benturan tidak terlalu besar itulah sebabnya mengapa MTB modern hadir dengan sudut heat tube yang lebih landai daripada pendahulunya kelemahan dari sudut heat tube yang landai adalah peningkatan hambatan akibat pesepeda duduk lebih tegak dan kemampuan manuver yang lebih buruk pada kecepatan rendah ban baru di depan ban lama di belakang ban belakang lebih cepat aus karena bobot yang lebih berat sehingga akan lebih banyak gesekan dan lebih cepat bocor untuk menghemat uang beberapa pesepeda hanya membeli satu ban baru dengan ukuran yang sama untuk bagian depan dan menempatkan ban depan lama di belakang ban baru harus digunakan di depan karena roda depan sangat penting untuk stabilitas ban baru memiliki cengkraman yang lebih baik dan kecil kemungkinannya mengalami kebocoran karena kondisinya jauh lebih bagus dan masih tebal sedangkan dengan menempatkan ban depan lama di belakang pesepeda tidak hanya menghemat biaya tetapi juga mendapatkan ban dengan rolling resistance yang lebih rendah karena tapak ban sudah mulai aus atau menjadi slik tetapi harus diingat bila ban depan yang lama sudah banyak mengalami tusukan atau kerusakan kecil sebaiknya mengganti kedua ban apa kelemahan menggunakan ban berbeda selama kombinasi ban sesuai dengan medan yang dirancang untuk sepeda tidak ada kerugian yang mencolok dari sudut pandang performa dan pilihannya tergantung pada preferensi pribadi meskipun demikian perlu disebutkan sekali lagi bahwa roda depan atau belakang yang lebih besar akan mengubah geometri sepeda catatan jika kita memiliki fender penuh dan berniat menggunakan ban depan yang berukuran lebih besar pastikan fender tersebut cukup besar untuk menutupinya praktik berbahaya menempatkan ban belakang tua di depan karena kesalahan informasi atau ketidaksengajaan beberapa orang mungkin menyimpulkan bahwa lebih masuk akal untuk memasang ban baru di belakang sepeda dan ban lama di depan tetapi ini tidak benar seperti yang sudah disebutkan ban depan sangat penting untuk stabilitas jika kita memasang ban belakang lama yang telah mengalami beberapa kali tusukan di bagian depan kita meningkatkan peluang ban pecah dan slip yang tidak diinginkan selain itu roda depan memiliki gisekan yang lebih besar saat pengereman oleh karena itu mengapa rem depan lebih efektif daripada belakang dengan memasang ban bekas dengan traksi yang berkurang di bagian depan kemampuan pengereman juga akan terganggu perbedaan lebar ban besar meskipun boleh menggunakan ban dengan lebar yang berbeda-beda perbedaannya tidak boleh terlalu besar misalnya tidak masuk akal untuk memasang ban depan besar pada MTB dan ban super tipis di belakang perbedaan besar seperti itu membuat perjalanan yang aneh dan mengharuskan kita membawa ban dalam dengan ukuran berbeda ban belakang terlalu besar jika ban belakang jauh lebih besar dari ban depan maka sudut heat tube akan menjadi terlalu curam jika heat tube angle sepeda sudah curam geometri baru akan berbahaya karena meningkatnya kemungkinan kita melewati setang saat berhenti darurat atau saat menabrak benda semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati